Tidak boleh tidak ada yang naik kelas dalam konteks kognitif Tidak boleh tidak ada yang naik kelas soal kognitif, soal penetamuan Maka biasanya di sekolah satu pendidikan atau madrasa itu Kesepakatan kenaikan kelas yang bukan pada arah iku, ngerti apa enggak? Tapi soal karakter, kebisikinan Misalnya kan ke-11, kan ke-15 kan ke-11 gitu Jadi jika disepakati kriteria kenaikan kelasnya itu soal karakter Nah sedangkan materi, mati-matikan misalnya, nanti 10 materi Kan anak itu enggak putih, sepuluh-sepuluhnya enggak bisa Maka yang tak sepuluh, kan yang sepuluh, yang sepuluh Itu yang dilanjutkan sebelum masuk fase berikutnya Saya akan, kalau menurut saya Soalnya memang guru nih Yang di situ, orangnya gak guru Soalnya tidak boleh, tidak naikkan kelas soal kemampuan dia, soal pembelajaran Kognitif Tapi soal karakter, misalkan di madrasa sepakati Misalnya, aku kan bisa dimasukkan ke iso Misalnya sepakati sebagai kenaikan kelas ya, monggo Maka saya akan, kalau pembelajaran kan bukan berarti-berarti anggih Bukan berarti tidak boleh naik kelas, tapi diajari lagi Kalau kami, yang paling utama ya, masih gak masuk kelas itu Alpaneaga ya, jangan dinaikkan Gitu saja, kalau soal geberia naikkan, jelas Nah, aslinya bahwa, bahwa dalam konteks kita di warahimah peningkat ini adalah Intinya anak-anak itu kita petakan Yang namanya height, yang tinggi, kita apakan Yang mid, jurit apakan, yang low, kita apakan Nah, biasanya guru tanya, bapak, ngajar kok, sejati, bagi tali, ngomong, sejati Saya tahu sih, bapak ini, itu gak biasa, bapak ini Gitu Nah, kalau di madrasa sekarang, kalau biasa, bapak-bapak ini tergabung di konditik Kalian gak berasal ya Setelah saya amami di madrasa, kota Mandua Palang Yang posisi height, itu sudah dipunggulkan dalam impress namanya Di nama pasti akademi Karena hasil penelitian dari Pak Profesoran tadi itu Menyampaikan bahwa Ternyata Ini soal komitif, ya? Komitif dulu, soal pengatauan dulu Kalau anak yang pintar digabung anek si rodo pintar Ternyata motivasinya turun Kalau anak itu pintar digabung si pintar Motivasinya, karena kompetensi Tapi konteks sosial bisa jadi salah Soal pintar pintar, kok biasa, sombong-sombong, sehingga pintar, mampu-mampu Secara sosial Yaudah, makanya untuk pendekatan kita Kita mungkin sebagian, tidak sepakat adanya Kelas Kunggulan Kalau di kami mah belum ada Kelasnya masih campur Tapi nanti anak-anak yang tadi yang pintar pintar ini kita kumpulkan namanya dibina prestasi akademi ikut olimpiago ikut apaan ini yang itu otomatis yang penting sebenarnya yang kita ajari yang lalu kita dibangun ketika ketika nilai awal diperintes nilainya tiga nah tugas kita membuat diletakkan jalur kalau ada anak perintesnya tiga jenisnya kasih pembelajaran jadi tujuh meskipun kita kita berbicara KKM tujuh lima belum tuntas tiga tujuh dengan anak yang semuanya jadi dari tujuh menjadi delapan jenisnya pas yang mana akhir-akhir selanjutnya tiga jadi itu walaupun belum tuntas kalau bicara KKM dengan yang tujuh jadi delapan secara hati nurani orang menikam undi ini biasanya kita enggak tujuh delapan dikontes diagnostik itu adalah panjeninan kita semuanya harus mengarahkan anak menjadi tilda panjang bagi ibu nah aku ntar soal asesmen bapak ibu saya ternyata akhir-akhir menjadikan kemudian dulu kira-kira beberapa minggu yang lalu itu masih mancet saya penilaian asesmen bapak ibu telah ada asesmen diagnostik ada formatif ada sumatif dulu ya kakak sebenarnya lalulah nilai sumatif tapi prontasnya terkecil jadi formatif yang terbesar dilakukan beberapa minggu yang lalu itu sama formatif tidak dipakai seperti itu ya yang dipakai asesmen cuma di lapor doa ya jadi saya lupa nomor ini ya baru saja jadi asesmen formatif yang saya ini tentu orang pengen asesmen formatif yang dibitu kenapa berminu itu ke anak mungkin aja dihapus ya karena tidak mungkin anak bisa berhak usah katanya itu tadi lho belajar panggung darinya sakit jadok sehingga saya seneng informasi itu balik-baliknya ada ada prosesnya ya prosesnya bahasanya ini bukan dipakai pak ini salah soko saja walaupun di kamis waktu itu sama jubilah kursan turi tapi soal nanti lagi dengar soal panggung berapa itu terasa pengawas kan ditanyakan panggung sambil bukak ya tapi perikpun ujita bukak tanya ujita gulasi itu soal assessment bapak ibu ini ini yang sebenarnya saya ingin mengasakan bahwa saya sepakat di kursi sangat seneng sebenarnya ketika komasi sebagai apa sebaikin kor dari saya seperti itu jadi 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 yang memberikan perut berbagai praktek yang semakin bingung itu yang mempunyai yang mempunyai yang mempunyai ini 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 persoal-persoal yang saya sangat jurus di jempat terutama di asmalia atau di SMA kelas 10 tidak ada peminatan pertanyaan pertanyaan terus itu kalau yang 2 itu 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 Ini model ini Seperti ini aku begini Modelnya beda Kalau UTB kan Gak benar-benar yang telah menggerak Ini sempatnya kegagalan Tapi soalnya ini agak kejawab Ini prinsipnya adalah De-assessment biaya Artinya harus masuk di KOSP Harus masuk di mobil aja Soalnya ibu ini Ini Amin 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 Oh Ini orang yang pateka Ini Intinya Pertama adalah soal pembelajaran Bicara soal pembelajaran Cuma tadi ada kegagalan di posisi ini Saya beberapa tahun lalu Ketika di-bri-bri-bri Suruh mengimbaskan ke SMP 1 Tujung Dorong Ke SMP 1 Tujung Dorong Ke SMP 1 Tujung Dorong Itu masih pede saya Sekarang tetap pede saya Karena ini Sebenarnya berubah Nah ini kan soalan ya Ini Ini kan apa Partil baru itu ada di sini Oh sorry Bahwa intinya Satu pembelajaran harus menyenangkan Dua itu harus Apalagi Pembelajar sepanjang laya Dan harus mengintra dengan siapapun Sekarang malah Saya kan kebetulan Salah satu keuntungan sebagai sual pembelajaran Nomor satu Bapak Ibu Sejak bulan kami itu dilatih Setiap bulan kami ya Soal pembelajaran itu dilatih Jadi bulan ini kan Bawa kita Bawa kita Bawa kita Bawa kita Bawa kita Rumah bawa kita bawa kita Pembelajaran Bawa kita Coba lihat Dari 법an Pro Shield is Pembelajaran belajar anak-anak kemudian harus beragam bermakna dan menyenangkan kemudian ini sepanjang hayat holistik kemudian harus berminta di siapapun dan harus berkelanjutan ini teori-teori ini itu lapangan ini ya intinya ada tiga ini yang paling utama ekosistem untuk mau belajar menciptakan dengan pengalaman yang kontekstual ketika kita akan rasa mental yang besar dari situ teman-teman biasa di supervisi mungkin Bapak Kepala Madrasa atau sekolah-sekolah tapi kan seminggu-sekolah di burung itu lebih berada serwius Bapak Ibu anak-anak selalu yang boleh segitanya saya mencari obat setelah sekolah di sisya datang anak-anak waktu itu pelajaran matematika ini Bapak Ibu statistika anak itu kalau ada tamu orang luar itu kan pinter nih Bapak Ibu ya aktingnya kan sudah serius saya tanya, anak kamu tahu lah jendak itu? tahu lah, akhirnya apa? jelaskan terus kamu jadi apa besok, anak? wartawan apa? apa fungsinya itu kamu jadi wartawan? tahu gak? gak tahu, Pak wartawan apa sih? ini-ini-ini setelah saya jelaskan anak, wartawan itu salah satu poinnya membuat angket membuat riset riset itu adalah yang media modus ada di situ walau berpikir ya sehingga kontekstualnya menjadi penting ternyata yang kedua saya tanya pada bulunya Bapak Ibu ketika ngajar tadi ini sudah puas ampun Pak, indikator puasnya apa? anak-anak itu perhatikan tapi sudah paham anak-anak ya mau dengar terus saya bilang ini kepada Bapak Ibu saya di sekolah tinggal sama satu bilis segini indikator keberhasilan penjaringan nomor satu adalah ini hari Ibu ngomong terus Bapak masuk hari-hari soal aku membunuh pelajar ini soal bulunya enak apa bulunya menarikkan? jadi itu saja jadi langsung tolas Bapak Ibu langsung merangmoh anak-anak menyenang dia lambla-bla-bla untuk untuk kabar tapi coba pastikan dulu anak-anak siap dulu makanya soal kami Bapak Ibu itu setiap pagi pada duha itu tidak masuk kelas langkah itu tadi tidak akan pelajaran jadi setelah duha setelah duha bersama, lidah bersama itu masuk kelas ketemu dengan wali-wali dan pendamping bukan untuk pelajaran tetapi memastikan anak itu siap pelajaran berikutnya bagi anak-anak itu siap biasanya setoran kelarah bagi yang belum siap karena harus cukup karena bapak-bapak Ibu dan siapa ya siapa si lu pasti enak gitu loh di sebetulnya jadi bisa gitu tapi coba jahatnya buat pilihan itu memastikan caranya itu siap daripada yang telur dipaksakan langsung jam pertama tiba-tiba gak siap jendingan sekarang ini gak bisa ya jamannya BGB kita sejir Bapak Ibu tapi apa nge-GB-GB-GB itu ada namanya personal message ada pesen-pesen dalam diri kita sampai disitu terus saya cuman pertama kali di beli begini itu tanya jam 12 malas saya bangun saya cek lah tanya-tanya merah tanya-tanya tanya malam ada jahat atau kamu jahat malam dan aktif posisi terus saya cuman pagi cek anaknya tapi di kelas Ternyata bener-bener ada posisi yang Drog, posisi yang tidak Pertama tidak tidur Jadi masalah Dan BK saya selalu mendatangi Ada yang saya datangin langsung disama Tadi ada yang BK saya datang Maka BK kami bisa setting seperti Bukan BK ya, saya setting seperti Tentang konsultasi Jelah aku mau nangis ya disitu Mau marah-marah ya disitu Boleh, psikologis Saya masukkan ke situ Nah, menang-nangkono ya Bisa, kalau ngapain bebas Baru itu temukan Saya mau ngomong-ngomong Sesuatu yang ambil sama mama saya Mama saya itu jawabnya, Pak, raksipan saya Oh, ini masalahnya Atau, aku, Pak, dan cukup pasal saya, Pak Ya, umum Dan disitu, saya berpikir Jadi, jam pertama itu Kan banyak anaknya terlambut Karena waktu terlambut kan bingung Susu-susu berangkat Maka saya terbuat jam pertama itu mereka harus Apakah kolik jauh lebih besar Nah, aku masuk sejam berikutnya Masuk pelajaran Kenapa begitu, Pak, itu? Karena saya berharap Menciptakan ekosistem Maka, kamu belajar dulu Ngomongan belajar yang gak gelap Kalau menerima pelajaran Itu percuma Hanya dengan Jumur, kamu, 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 kamu Nah, konteks itu lagi Contoh lagi Ini saya berbagi paket Saya berani belajar dari Cik Putra Cik Putra itu kenapa yang hasil lulusan DUC Merti pemusaha semua Ternyata, loh, simple saja Misalnya, saya mau jualan mie ayam Projirnya apa? Mie ayam, Pak Biasa kira-kira punya mi ayam seperti apa? Mie ayam masih itu, Pak Jadi, itu biasanya diajak Saya, diajak oleh dosa saya Terpada jumlah pemilik IEL itu Karena saya menggunakan orang itu, di foto kan? Cek klik, di foto saja Di berbesar, ditaruh Entah di luar tau atau gimana Terus dia mengatakan Aku tidak bisa ketemu orang itu Itu saja ternyata Bisa memotivasi dia untuk Belajar mie ayam beneran Berulang bicara yang lain Ternyata konteks itu Itu macem-macem Mohon-gohonnya Dan memang problem saya loh Bahwa ibu ketika sudah bicara soal ini Itu adalah kemampuan guru kami Mencari omantik itu Karena literasinya termas Misalnya gitu, kan? Misalnya dari bahagia matematika Statistik Katanya mengatakan bahagia matematika Gak ngerti Statistik itu Bagaimana konteks kalian seperti apa? Bahaya itu gak muncul Sehingga aku Gak ngomong gurunya, gurunya bing Makasih belum begitu Terus Kenapa jendengan gak bisa menemukan Komantiknya Minimal Soalnya bacaan yang aneh itu Senang ketika ketemu jendengan Sudah itu poin pertama Jadi perbedaannya Perbedaannya secara umum Yang utama adalah Kita ini sedang Sedang mengembangkan Alanya profil pelajar pada sekolah Nah bentuknya Nah ini yang Sudah jadi pertanyaan kita Pertanyaan kita Tiga laporan ada Memang Tapi program matematikasi ilmi Di dalam Apalagi KM itu Fokusnya Pada projek Jadi nanti ada dua KM Intra Ada Po Nah di program matematikasi ilmi Itu Daya tekannya Ada di Po Curriculum Dan itu Tidak ada kaitannya dengan Mapo Soalnya lagi Pengembangan profil pelajar pada sekolah Itu Harusnya kan ada Intra dan Po Curriculum Oke Sedangkan Stressingnya Daya tekannya Di Di pembelajaran di Ika Andresulang Punggara itu Itu Di Projek Profil pelajar pada sekolah Di Po Curriculum Nah Terus pertanyaan Kira2 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 Sekarang namanya Fase A sama F, kalau di SMA kalian lihat itu E dan F, E nya di pas 10, F nya di pas 11, kemudian struktur kurikulumnya itu adalah pembelajaran rutin atau intra tadi itu, yang kedua ada projek, jadi terpisah. Soal kemudian jika kita tanjirkan mau projek boleh, tapi beda dengan projek profil, pada sekitar kami, karena di profilnya di projek ada sendiri, waktu PAT kemarin, atau sumatif kalau di kelas 10, waktu PAT kelas 11-12 itu ada set board yang nanti untuk projek, ada membuat layak layak, kemudian memasak, dan itu kemudian penilaiannya dari seluruh mata. Waktu itu sambil mencoba menerah, kan kami pasalnya masyarakat kan orang-orang di, saya sentar dalam kotanya, luar tau, luar tau, luar tau ya pak. Daripada aku mikir, luar tau, abis ini, kayaklah kalau mau-bis ini, kemudian udah, itu mendingan temati saja. Tapi bulu-bulu ada yang masih kolot, masih kontra-tifah, kalau yang tidak inti, bener apa. Yang inti, jangan oke. Kita pergi dulu, yang inti kita pake tulis, yang tidak inti, menggunakan projek, atau by festival. Kalau kita bicara kurikulum dia berbasis sebaik kita tahu Nah ini kita bilang lagi, jadi Paling pertama 24 jam wajah sila Yang kedua per fase-fase Tidak kita ikat dunia, ketiga Intra dan full kurikulum Nah, kemudian yang keberikutnya adalah Pada kurikulum 2015, pendekatan saintifik Meskipun sebenarnya juga Based on student Jadi student center Sebenarnya, tapi seringkali karena ada KKM Tidak menjadi Diferenisasi menjadi umum Mono ya Kalau ini Tadi ada height Ada mid Jadi itu harus Masuk di modul aja Kalau ini kan yang penting KKM Kek, utamanya Kalau ini bapak itu tadi muncul Yang height di modul aja Singul di apa modul aja Singul juga muncul di modul aja Jadi pengalaman nanti Mengeceknya disitu Diferenisasinya Hightnya tuh Jangan apakan Yang middle seperti apa Lo seperti itu Itu tugasnya pengalaman Ngeceknya disitu Lanjingan judul kan Apa projeknya Ada fase-fase Tapi lo ingin sekarang ini Intinya Eh bapak ibu guru Jangan ngasih lo buat apa Lo listen Ditulis secara rasional disitu Sipat 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 Bapak ibu guru Yang tinggi tinggi Saya misalkan Dibina prestasi Saya ingin Bikin untuk pak Gitu Untuk melompokkan Dari yang baik Kalau dan yang Mikrodati Untuk tingkatan SMA Dinoastik itu Yang non-cognitif Menipu yang belum Komenkakan Dari kondisi sosial ekonomi Psikologis Anak-anak Intinya pun bahwa Kalau kita gak penderita Misalkan ada temen-temen yang Apa-apa Maksimologi itu apa-apa Apa-apa Makar minimal Pengamatan pada daya belajar Kan nanti ada Ada apa di Ada aplikasinya Ada itu Kondisi sosial ekonomi Bapak ibu Nah soal Soal Ini ya Soal Apa Yang non-cognitifnya Sekali lagi Jendrinnya Bisa menggunakan observasi Wawancara Macem-macem Di istri saya itu Biasanya wawancara Jadi kalau di dalam Di beberapa EKI Di TKI Itu ada penderita Selesaikan 4 bulan Atau apa ini Nanti kan udah-udah begini Pemetaannya gitu Dari situ baru kami Mengumpul A&T modelnya harus begini Pemintaannya terserah Sebenarnya bapak Yang penting bahwa Pada materi yang akan kita ajarkan Selama kelas A Atau kelas Pemintaan A&T A&T Gampang Ibu Itu aja diubah Nah soal Mati mobil-mobilnya Monggul Jadi tadi saya menggampang Berita itu menggampangkan Saja sebenarnya Gampangkan Sebagai kita menggap Oh berita Tapi sebenarnya untuk R A Kemudian untuk MI Sebenarnya Ya tidak ada berita Terima kasih Jadi Okservasi ke rumahnya juga Burik A&T Jadi TKS Itu Wacem hukumnya Burunya itu Kelilingkan rumah Orang-orang tua Sebelum masuk 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 barangnya Semua Semua Jol di Sik Menang Sik Sik Oh Kira-kira Potensinya Begit Katanya Mita Sik mill pwk Misa